Di media 2018 cukup mentereng, perusahaan retail ini membukukan pendapatan sebesar 3,33 triliun rupiah atau naik 22,34 persen dibandingkan periode yang sama di 2017 dan sejalan dengan pendapatan tersebut, laba bersih ads hardware melesat 30 persen menjadi 426 miliar rupiah di semester pertama 2018. Peralih ke beban pokok penjualan, pada semester 1 2018 mencapai 1,76 triliun rupiah sedangkan beban usahanya mencapai 1,14 triliun rupiah. Di sisi lain, margin laba bersih ads hardware di semester 1 2018 tercatat mencapai 12,2 persen namun angka ini masih lebih rendah dibandingkan margin laba bersih di akhir Desember 2017 yang mencapai sebesar 12,8 persen. Rendahnya net profit margin karena ads hardware harus membayar tunjangan hari raya karyawan. ACS juga akan melanjutkan ekspansi dengan membuka 4 gerai baru di sisa tahun 2018 ini. Sebelumnya, ads hardware telah membuka gerai terbarunya di Cilegon dengan luas 1.950 meter persegi. Jika tidak ada halangan, ada 4 gerai lagi yang akan dibuka. Talent ataupun manajemen mengatakan sebagian besar akan berada di Pulau Jawa. Hingga akhir tahun ini, ads hardware sudah membuka 11 gerai baru. ACS memang berencana membuka sekitar 15 gerai baru di tahun 2018 ini dan jika ditotal, ACS telah memiliki 158 gerai. Kita berlari ke belanja modal di mana perusahaan ini menganggarkan belanja modal 200 miliar rupiah demi memuluskan ekspansi tersebut. Hingga akhir semester 1 2018, perusahaan retail perkakas rumah tangga ini telah menyerah belanja modal 60 miliar rupiah yang dirogoh dari kas internal perusahaan. Sepanjang semester 1 2018, ads hardware juga berhasil mencatatkan kenaikan saham maksud kami same store sales growth atau pertumbuhan penjualan di toko yang sama sebesar 13,4 persen. Dan manajemen menilai kenaikan harga komoditas menjadi salah satu hal yang menyetir pertumbuhan toko di luar Pulau Jawa. Ya, kita lihat seperti apa pergerakan dari harga saham S-Hardware atau yang berkode emiten AJAS selama 6 bulan terakhir di 2018. Lengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Ini dia pergerakan dari harga S-Hardware selama 6 bulan terakhir sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus di mana mencatatkan peningkatan mencapai 11,2 persen atau seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Dan untuk hari ini S-Hardware telah bergerak di kisaran 1.385. Harganya lumayan naik tajam ya. Kalau dilihatnya dari bulan Januari sampai dengan Februari walaupun hanya di situ-situ saja sih pemirsa pernah ada tekanan karena kan sebagian besar produk yang dijual di S-Hardware itu adalah barang-barang impor diambil dari luar yang tentunya ini sangat cukup membuat pergerakan S-Hardware secara harga sahamnya fragile karena apa? karena nilai tukar rupiah terhadap dolar kita kemarinnya juga sempat sangat-sangat memakai. Tapi menariknya Maria ya, kalau kita lihat dari data RTI pergerakan dari 5 tahun sampai dengan hari ini tuh semua bergerak di teritori positif artinya kinerjanya tuh memang menarik. Tampaknya ini cocok ya untuk investasi agak medium tolong? Benar, tapi pengalaman yang paling jelas banget terlihat adalah kemarin waktu weekend begitu ya iseng-iseng melihat ke salah satu pusat perbelanjaan khususnya ada S-Hardware, bilid belanjanya disitu memang cukup banyak sekali karena kan sekarang sudah semuanya serba gampang, simple, easy, dan compact gitu karena orang-orang mau punya properti yang gampang dan hampir sebagian besar produk yang dijual di S-Hardware itu mendukung gaya hidup dari kaum-kaum milenial sekarang yang pengen simple, compact dan akhirnya produk-produknya banyak diserap di pasar. Dan gampang ditemui ya S-Hardware ini gerainya juga sudah banyak. Nah kita lanjutkan informasi selanjutnya ya Prisa ya. PT S-Hardware Indonesia TBK mencapatkan kenaikan same store sales growth atau pertumbuhan penjualan di toko yang sama secara signifikan. Di semester 1 2018 pertumbuhan SSSG S-Hardware selama GEO-nya mencapai 13,4 persen. Thailand Tanzil, Sekretaris Perusahaan Aces, mengatakan bahwa SSSG Aces ini lebih besar dibandingkan dengan target perusahaan di awal tahun. Awal tahun lalu Aces mematuh target pertumbuhan SSSG sebesar 5 persen di tahun ini. Thailand mengatakan SSSG di Pulau Jawa masih tumbuh double digit meski lebih kecil daripada luar Jawa. Oleh karena itu Aces terus membuka gerai di Pulau Jawa. Berakhir perusahaan ini telah membuka gerai terbarunya di Celegon sebesar 1.990 meter persegi. Aces memiliki 158 gerai di seluruh Indonesia. Sekitar 40 gerai berada di luar Pulau Jawa. Meski begitu Aces juga akan selalu membuka toko-toko di luar Jawa. Hingga akhir tahun ini Aces sudah membuka 11 gerai. Perusahaan retail ini menargetkan untuk membuka 15 gerai hingga akhir tahun 2018. S-Hardware menganggarkan belanja modal sebesar 200 miliar rupiah di sepanjang tahun 2018. Berasal dari internal cash flow. Aces telah memakai belanja modal sekitar 60 miliar rupiah hingga akhir semester 1 2018. Bagi sumber adik sejenis. Yang masih seputar PTS Hardware Indonesia TBK atau Aces memukulkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan di sepanjang semester pertama tahun 2018 ini. Pendapatan S-Hardware tumbuh 22 persen menjadi 3,34 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan pendapatan berada yang sama di tahun lalu yang hanya 2,73 triliun rupiah. Seiring dengan peningkatan pendapatan tersebut, Aces juga menyetatkan kenaikan laba sebesar 29,84 persen. Sama angka Rp 426,1 miliar di sepanjang semester 1 tahun 2018 ini. Jadi Rp 328,9 miliar. Meski meningkat pesat, Aces masih ingat merevisi target perusahaan. Selain mengatakan bahwa target pertumbuhan Aces masih tetap sebesar 15 persen tahun ini. Meski bisa saja dalam beberapa waktu yang keretak Aces merevisi target. Sementara itu net profit margin alias margin laba bersih Aces sepanjang semester 1 ini lebih rendah. Dibandingkan dengan akhir Desember 2017 yang lalu yang di sebesar 12,2 persen. Namun demikian secara year-on-year net profit margin perusahaan retail ini naik dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sebesar 11,5 persen. Bagi sumber adik sejauh. Kita ke informasi selanjutnya masih terkait S-Hartware melorotnya nilai tersebut. Sepanjang September 1, 2012 penjualan Aces mencapai Rp 3,3 triliun. Atau naik 20,4 persen dari periode yang sama di tahun lalu. Begitu juga dengan pertumbuhan rata-rata penjualan per toko atau same store sales growth yang tumbuh 13,4 persen. Sepanjang Juni saja Aces membuka penjualan sebesar Rp 663 miliar. Atau melesat 21,4 persen ketimbang Juni 2017. Sementara SSSG ikut terkerek 14,2 persen year-on-year. Analis NHKorindo Sekuritas Michael Cahayadi menambahkan sejauh ini pelemahan rupiah belum memberi dapat besar terhadap penjualan maupun kinerja Aces secara keseluruhan. Pasalnya penjualan emiten ini, ekspansi pembukaan gerai juga mulai berdampak pada kinerja perusahaan retail ini. Sepanjang tahun ini Aces telah membuka 10 gerai baru. Jumlah ini menurut Albert telah mencapai lebih dari separuh target ekspansi Aces. Itu sekitar 15 gerai baru hingga akhir 2018. Ada pusat ini perusahaan ini memiliki total 157 gerai termasuk gerai S-Express. Potensi pelemahan nilai tukar rupiah memang masih terbuka hingga akhir tahun. Namun Michael yakin kerja Aces akan tetap berjaga. Menurutnya Aces berpotensi mencetak pendapatan sebesar Rp 6,87 triliun. Sedangkan lapar bersih bisa mencapai Rp 936 miliar di akhir tahun. Michael juga memberi rekomendasi untuk membeli saham Aces dengan target harga Rp 1.125. Rp 1.125.